selamat menikmati diberikan kemudahan selalu ya dalam segala hal dan dimudahkan segala rezekinya teman-teman semuanya juga sehat selalu ya amin oke disini ada mobil Suzuki R3 masalahnya mobil ini AC nya itu kurang dingin dan ternyata setelah kita cek ya di sisi sebelah kiri buka di bawah dashboard ya ini di sisi sebelah kiri ada saringan ini kalau buka laci kelihatan dibaliknya ini saringan blower AC nanti akan diteruskan ke evaporator masalahnya itu saringannya ini kotor sekali ya teman-teman dan tersumbat ya kotor sekali ini coba lihat ya sangat kotor dan ini udara angin yang disemprotkan dari blower itu tidak bisa tembus ke evaporator otomatis dinginnya evaprotor tidak bisa tersirkulasi kemudian yang kedua disini ya ini untuk penghisapan ya teman-teman udara itu keluar dari belakang ini kan double blower ya ini double blower nah disini pun kalau diperhatikan coba kita ke belakang ya ini udah saya buka di belakang kita lihat disini udah bukanya itu maksudnya tidak pakai baut ya pakai kelipan ini tinggal ditarik aja ceklek ceklek dia copot coba lihat disini wow seperti ini kotornya sangat kotor sekali ini buat teman-teman yang sibuk kerja mungkin ya tidak ada waktu buat bersihin AC sebenarnya sayang ya takutnya kalau begini terus-terusan nanti terjadi kerusakan berat pada AC jadi kalau pas lagi libur di rumah mungkin weekend gitu ya saya sediakan waktu ya paling lama satu jam lah ini kita buat membersihkannya oke untuk cara mengatasinya hal ini tuh metodenya sepertinya macam-macam cara ini bisa menjadi salah satu penyebab ya kenapa AC mobil kita itu kurang dingin jadi kita bisa melakukan dengan cara seperti ini teman-teman kita siapkan air aja di botol aqua seperti ini bisa masukkan sabun ya teman-teman sedikit dan siapkan kuas kita bisa semprot seperti ini jangan khawatir karena nanti airnya ini akan turun ke bawah ya ke pembuangan dibalik ini kan ada evaporatornya jadi ini harus dilakukan berkali-kali sampai bersih nanti setelah itu ini gunakan pakai kuas ya kuas kecil saja sambil nanti diputer-puter ya karena ini kan kipasnya atau blowernya kan nanti dia muter-muter ke sebelah sana juga pasti kotor kan jadi dibersihkan disini sampai maksimal bersihnya semampu kita membersihkannya kemudian nanti setelah itu tahapan berikutnya teman-teman bisa menggunakan anti kompresor angin ya disemprot nanti ini turun ke bawah airnya jadi jangan khawatir teman-teman jadi gak ada masalah yang penting kita mengerjakannya peran-lahan dan dalamnya mobil usahakan di itu ya bagian jok dan segala macam ditutup aja pakai plastik boleh supaya nanti kotorannya gak sampai kemana-mana lalu ini yang tadi itu ya filternya yang tersumbat nah ini kalau misalnya sudah parah sekali ganti aja yang baru tapi kalau masih bisa dikita bersihkan caranya cukup menggunakan kompresor angin seperti ini atau teman-teman juga bisa memberikan air sedikit dan sabun tapi jangan terlalu banyak bisa menggunakan sikat yang lembut ya sikat yang lembut pakai air sabun lalu nanti disemprot berkali-kali pakai tekanan angin yang kencang baru kita jemur atau pakai head dryer sampai dia kering tapi kalau sudah parah sekali baiknya diganti ini yang menyebabkan kenapa sampai AC kurang dingin ini lihat ya kalau kita sempurut dari atas yang saya bilang tadi itu nanti airnya turun kesini coba lihat nah ini ya ini kotor sekali sobat sudah beberapa kali saya bersihkan pakai air sabun dan pakai kuas masih kotor ya dan saya akan terus-terus ini sampai betul-betul keluarnya itu sudah bersih nah baru kita bisa menggunakan pakai kompresor angin seperti ini nah ini ya pakai angin agak kencang usahakan disemprotnya itu sampai tembus ke efabnya ya supaya evaporatornya juga di balik ini kan ada efabnya tuh supaya bisa bersih sekalian karena ini bisa kita kerjakan sendiri sebetulnya teman-teman kalau misalnya enggak enggak mau kita kerjakan sendiri ya kita bawa ke bengkel AC ini yang bisa menyebabkan ya AC itu tidak dingin bahkan kurang dingin kalau memang kita tidak mau merawat sebetulnya ini mudah dan bisa kita kerjakan di rumah seperti ini cukup kita sediakan saja kompresor angin ya buat semprot kalau enggak ada boleh pinjam tetangga oke teman-teman seperti itu ya oke disini sudah saya cepetin videonya ya teman-teman ya karena bersihnya lumayan lama ini dan disini kita lihat hasilnya ya nanti kalau sudah begini nyalakan aja mesinnya usahakan anginnya AC-nya agak dikencangin dulu supaya mental semua ya bekas-bekas air mungkin masih ada ya dan disini AC-nya sudah sembuh teman-teman udah kembali normal seperti awal kalau awal maksudnya awal dulu ya sebelum masalah tapi begitu kemarin-kemarin hari itu gara-gara ini kepampat jadi agak-agak sedikit panas dan tidak terasa dingin nah ini udah sembuh penyakitnya teman-teman ini agak dikencangin di sini anginnya supaya mental dulu sisa air yang ada oke sobat sekiranya mungkin sudah bisa ditangkap poinnya pada video ini ya jangan lupa bengkel AC coba dulu kita adakan pembersihan ya pembersihan saringan dan lain-lain yang mudah-mudah kita saja bisa kerjakan kalau masih gak bisa juga ya terpaksa kita bawa ke bengkel AC oke teman-teman demikian video kali ini semoga sedikit berjalan ini bisa membantu kita semuanya teman-teman terima kasih sudah menonton dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa sampai kita jumpa di video berikutnya dan salam otomotif teman-teman thank you selamat menikmati bye selamat menikmati terima kasih terima kasih